Hai assalamualaikum polo selamat sore kali ini kita lagi santai-santai dulu mode nyantai ini lagi ada di Turan nah mumpung lagi ada Mas David di sini yang kemarin request suruh tanya-tanya tentang battle di kumendung nih mumpung ada orangnya ya katanya blizzard battle sama Ima terus kalah gimana ya apa yuk kalah Mas ya ya kalah biar tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi terus yang kedua saya enggak mau nanggapi yang Wess singelek-ngelek nih lah dan lain-lain karena kudu mana tomonganku lah kasarannya percobaan aku diurah bapak orang masalah masih sampai nih lo ini sampai buli dan lain-lain yang ada masalah tapi kalau saya pribadi saya jelaskan memang kemarin ada battle sama Ima ya blizzard kalah ini kalah biasa terima kekalahan tapi kalau kalah ini harus memperbaiki harus ada perbaikan lagi mungkin ada kekurangan persiapan ya harus belajar lagi intinya Hai nek ada yang bilang bahwa tim sotok ini singkalah jangan jangan bawa nawatim bawa tim sotok itu itu banyak orangnya di dalam jadi singkalah Ima nggak bisa soalnya yang battle ini kan blizzard ya bukan tim sotok ya blizzard jadi kalahnya kalah dalam hal apa Mas soalnya saya juga enggak ada di sana enggak tahu persis seperti apa kejadiannya yo nek saya boleh cerita ke memang persiapan kurang persiapan yang kurang harus banyak trouble mulai dari hari pertama mau Jackson malam itu juga di saya jelaskan ya Hai kalau dibilang bohong monggo kalau yang percaya nih monggo karena power itu mulai hari pertama Jackson sudah trouble itu empat itu speaker juga banyak trouble kabel-kabel itu banyak itu padahal sudah disiapkan tapi ya mungkin mungkin ya mungkin memang anak-anak juga kurang hati-hati dalam masang atau gimana tapi pada saat battle memang semua speaker semua power nyala semua jadi saya nggak alasan terus pokoknya ini kalah tapi kan saya juga nggak mau pokoknya ini larut dalam kekalahan saya harus memperbaiki diri memperbaiki son saya ke depan semoga tambah lebih baik lagi saya juga masih pengen ke acara sumber sewa entah tahun depan tahun atau dua tahun lagi pasti saya masih pengen tapi kan son saya ini masih butuh perbaikan butuh upgrade lagi kemarin ini bawa spek yang apa Mas yang dipakai ke kumendungnya kemarin tuh saya mau bawa spek yang baru ternyata saya otak-atik kok kurang maksimal soalnya Boki juga yang baru ini belum jadi jadi pakai spek yang lama tetep yang biasa saya pakai karnaval itu jadi memang persiapannya ya kurang karena saya pikir itu kan mau mau ada beten tuh harusnya kan ya persiapan mateng nah kemarin tuh memang kurang pergiapan ya settingan memang kurang di sekurang lah semuanya serba kurang jadi pada waktu di battle itu memang dan harus ngomong kok alasan ini enggak saya enggak alasan saya mengakui kalau Hai cari ini kan seri wong jowoy kan kanak ceritanya pendekar tanpoh lawan ya siapa tahu nantinya saya jadi pendekar juga karu jadi kabeh son kabeh oponersoni osorosa beberapa beberapa dengan ini itu di sorosaita itu saya mengakui kalah buat para fans buat para netizen gausah beberapa semua itu banyak hiburan sama nanti mau nonton kita yang berusaha menghibur sampean ini dulu oke nanti sampai jadi pismariki gausah ada pertanyaan-pertanyaan lagi Mas David ya apa ini karena ini anggap baik aku setakoni wakasin tako netizen lewat Mas Ali mungkin sama bisa nonton YouTube ini kedepan ini 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 ya tak luruskan ini juga bukan karifikasi soalnya aku tadi memang mau tanya ini ini memang saya yang tanya bukan mas yang mau klarifikasi saya yang tanya soalnya dari kemarin banyak juga teman-teman atau dolur subscriber yang minta buat tanya kronologinya ke Mas David tentang battle di Kementung jadi saya tanya kebetulan ketemu di Turan ini lor jadi bukan klarifikasi ya bukan klarifikasi dari Mas David maksudnya ini dari memang permintaan saya untuk nanya-nanya ini tanya-tanya tentang gimana disana awalnya saya juga mau ke kemanyuwangi kesana tapi karena waktu enggak memungkinkan jadi enggak kesana jadi enggak tahu kronologinya gimana itu memang betle betle diajak atau ditentukan itu Mas betle itu tetap diajak jadi saya juga nggak tahu kalau saya pribadi jadi sebagai owner terserah mau betle sama siapa terserah penyewa kan gitu jadi datang ke situ ya wis acak better terserah dari pada penyewa saya sendiri juga kemarin memang sudah kurang pede mau datang ke lapangan itu karena lihat settingan kan memang nggak enak tapi mau gimana lagi kita disewa saya sudah berada di lapangan ya monggo aja nggak masalah makanya saya nggak mau alasan tuh karena gini misalkan saya alasan memang dari awal saya nggak pede ya misalkan nggak pede son saya saya matikan matikan saya alasan ini saya enggak mau nanti kalau kalah ya wih saya bilang ini Mas ngulik kalah tapi ngalah ya kalah nggak masalah saya ini tipikal orang sih nggak mudah mengalah sebenarnya tapi saya ini bisa mengakui kekalahan jadi sih jentel ngomong lanang itu jentel ngomong lanang gak gelap mengakui kekalahanius angkut gawirok kayak gini jadi sohante sing slow is aku takoni kok punya sampe kan disini komen nih ini Mas David gak kira tegol acara karnaval izin izin gaya obo kongigia sohanku diwak izin gaya obo kan gitu tapi untuk battle sumber sewu balik kesana lagi mas ya battle sumber sewu ini udah banyak penyewa lah banyak penyewa yang mau banyak penyewa yang mau apa banyak penyewa yang mau sewa lah ini ya karena kemarin itu juga tahu gitu loh tahu masalah trouble saya di lapangan terus trouble sebelum masuk lapangan tuh udah banyak yang tahu nih aku ngkut ceritong ini aku dipikir wah kok iku alasan iku enggak karena pernah biar ini masyarakat yang menirin aku nek aku alasan enggak mungkin orang yang belum nyewa aku lagi nyewa aku juga mau sewa itu juga banyak aku sih pingin pingin lah entah itu tahun depan atau dua tahun lagi pasti saya pingin kesana cuman kan kemarin itu ajangnya ajang topo sih dikono dicoba lah selama-selama dicoba yang pingin ngerti ya umumnya ternyata ya memang kok ngeri-ngeri baru pertama kali bisa dia kesana makali bisa disambut dengan hangat panas loh hangat-hangat-hangat kok tapi aku sadem kok di sana juga saya nonton sendiri kok jadi jangan salah punya pikiran Mas David kan enggak saya itu pada waktu battle saya nonton di tengah di tengah-tengah ya memang saya aku kalah gitu jadi di tengah-tengah itu dan lain-lain wah sih kukar kukur toks gak bisa jangan dengan Ode Lanang harus jentel ya meskipun petarung kayak MMA barang ya McGregor pernah kalah ya itu nyantan enggak semuanya harus menang itu enggak karena nih dulu setelah diatas langit masih ada langit semuanya udah sombong jangan wos aku ingin ini son ngopo itu jenisnya wajah sojok kalau baca tahu kan bilang lo ngomong dari nih wos itu baca tanetok oleh mati lho jangan salah itu banyak dipotong awal mau naik itu wistah omongi kb di lapangan yang lebih kb Hai Sigi make drama tolu mojo baper lu kita anda ningguno cuman ikut dipotong singgi singgipotong ini kan hanya pas aku wajon tuh ino make buyon lu rojo sampe baper ya pesan-pesan ya pesan-pesan yang pertama untuk owner son semoga tetep rukun tetep duluran HP sampai dijual priambe on road reason banyuangi jember dan lain-lain sampai tetep semangat mampir gini-gini lho batikan antar son ini sebenarnya antar owner son ini wuih loh perwaket menek antar owner son ini baper akhirnya serang-serangan sosmed yoi disitu urusannya dwi-dwi lah enggak masalah kalau saya ngomong aku diserang yes on segi biasa enang sosmed tak payuh enggak masalah terserah monggo kalau saya sendiri antar owner ayo posurusun konglek karnafalan lebut opo boleh kanokadu konceng yoi bingung lage koncone terus buat para netizen saya mulai awal ngomong kalau enggak ada netizen kita juga tapi kalau ada baser-baser ringkak karu-karuan itu itu yang marahi tapi mungkin ya lega ngono new gaono senini jadi nggak pikir yang sekarang itu pokoknya baper ini dunia hiburan ini dunia dunia hiburan jadi pikir temen-temen sing selu sing sohwante battle pun itu juga sebagai ajang sinau bareng lor kalau ada kekurangan ya kita harus berbenah gitu ya yang betul itu enggak kita harus cari musuh terus tukaran unda intinya kalau battle kalau kalah ya kalah menang yang menang kalau kalah kita bisa introspeksi diri kalau menang kita enggak jumawah kayak gitu guys battle sound itu seperti itu bukan battle yang cari musuh terus tukaran di luar unda Oke terima kasih Mas David sudah memberikan waktu buat saya untuk tanya-tanya masalah itu dan juga untuk turur-turur ataupun subscriber yang kemarin request untuk tanya Mas David ini sudah saya tanyakan secara langsung se-esklusif bersama Mas David Blizzard dan disampingnya ada orang yang lagi tidur itu wawang pusat oke terima kasih ya terima kasih Mas David Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati